Penerima gelar honoris kausa ITB Theodor Permadi Rahmat atau Teddy Rahmat mengatakan Indonesia harus belajar dari Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menurutnya investasi sangatlah penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Penerima gelar honoris kausa ITB Theodor Permadi Rahmat atau yang akrab dipanggil Teddy Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai angka 5, sekian persen belumlah cukup Melihat Vietnam yang bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen dan mengambil alih pangsa ekspor China ke Amerika Teddy pun berharap Indonesia bisa belajar dari Vietnam Menurut Teddy investasi harus diambil dari manapun karena tanpa investasi tidak akan ada pertumbuhan ekonomi Reformasi ekonomi yang dilakukan Vietnam pun kini tengah dikembangkan pemerintah yaitu di bidang infrastruktur, pendidikan, government atau pemerintahan, dan labor atau tenaga kerja Kita harus menarik investasi dari nama saja, dari luar negeri, dari dalam negeri Satu-satunya cara kita bisa menarik investasi karena investasi itu menaikkan perubahan Sampai investasi tidak ada perubahan Sudah nggak kita di Indonesia bikin manang yang lebih subuh daripada kompetitor-kompetitor ke Indonesia Ketanya saya adalah gini, kenapa di rumah dari China ke Vietnam tidak ada ke Indonesia Selain itu, menurut lulusan teknik mesin ITB tahun 1968 ini Values atau nilai, karakter, dan mindset karyawan merupakan hal penting dalam menumbuhkan suatu perusahaan bahkan negara Hal tersebut terlihat dalam perubahan budaya yang dilakukan salah satu orang terkaya di Indonesia ini dalam mengedepankan pengembangan human capital untuk membangun industri manufaktur modern di bumi Nusantara